Banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi di dua kabupaten di Sulawesi Utara pada Rabu 4 Maret 2020. Di dua kabupaten itu, ya ini Kabupaten Mula Angmongondo dan Kabupaten Mula Angmongondo Utara, banjir telah menyebabkan ribuan rumah warga terdampak. Setidaknya ada tiga orang yang meninggal. Di samping itu banyak rumah yang rusak berat, beberapa diantaranya hanyut dan lenyap, kerugian ratusan miliar. Tim selusur mencoba beberapa hari setelah bencana terjadi, mencoba menelusuri daerah-daerah bencana. Di Mula Angmongondo Utara sendiri ada 52 desa yang terdampak. Di Mula Angmongondo ada 300 lebih warga harus mengungsi. Tim selusur juga mencoba masuk sampai di desa Pangkusa dan desa Sinudading. Begitu pula melewati desa-desa di Ketamata Sanggup yang berpakaian di daya para terdampak. Dalam perjalanan itu, tim selusur melihat secara kasat mata bahwa lering-lering di Gunung Sang Tobolan mengalami longsoran yang cukup banyak. Bahkan nyari sepanjang Gunung Sang Tobolan itu, muka belakangnya longsoran sangat nyata terlihat. Di Kecamatan Sanggup terlihat dengan sangat jelas bagaimana material longsoran dari tebing-tebing Gunung Sang Tobolan meluncur ke bawah hingga menutupi areal persawahan dan prakubunan. BMKG sendiri menyebutkan bahwa bencana longsor itu diakibatkan oleh belokan angin yang terjadi pada saat kejadian. Namun tim selusur mencurigai bahwa faktor utama dari bencana tersebut, terutama longsoran, disebabkan oleh konversi hutan menjadi areal prakubunan. Penelusuran terhadap hal itu sementara dilakukan oleh tim selusur. Nanti dalam beberapa pekan ke depan, hasil dari penelusuran terhadap penyebab dari bencana yang terjadi di dua kabupaten itu akan dipublish oleh tim selusur. Namun kami ingin memperlihatkan bagaimana perubahan tutupan lahan yang terjadi di sepanjang Gunung Sang Tobolan. Tutupan lahan itu kami coba akses dalam tools Google Earth yang kami akan perlihatkan pada tayangan berikut. Kita akan menuju ke desa Pangkusa di kejamatan Sangkup karena desa ini merupakan salah satu desa yang terparang. Ada tetangganya suka makmur dan sudodadi yang waktu kami ke sana, bahkan desa sudodadi belum bisa diakses. Saya mencoba untuk membuat tampilan petanya menjadi tiga dimensi. Ini Pangkusa, kemudian ini Sangkup, ini adalah Jalan Transuravisi. Di sini, pesisir ini adalah Jalan Transuravisi yang juga terdampak. Kita akan melihat bagian dari Gunung Sang Tobolan yang banyak terdapat pembukaan lahan. Saya coba akses desa Pangkusannya. Ini tampilan tahun 2020. Perhatikan kemudian salah satu gunung ini. Gunung di sini. Yang sampai di puncaknya lahan-lahan perkebunan sudah sampai di puncak. Lahan-lahan perkebunan terjadi. Dan ini jagung pada umumnya yang mereka tanam. Beberapa warga yang kami coba wawancara mengaku bahwa setidaknya dalam 10 tahun terakhir, mereka memang memperluas lahan. Ini daerah di sekitarnya. Lahannya sampai di sini. Kemudian kalau saya putar seperti ini. Ini gunung-gunungnya memang sudah terkonversi menjadi lahan pertanian. Saya balik pulang ke sini. Saya mencoba untuk membandingkan. Saya balik ke sini. Desanya ada di sini. Desanya ada di sini. Dan ini gunungnya. Kita cuma mencoba mencari saja salah satu contoh ya. Untuk mencoba melihat perubahan tutupan lahan. Oke, saya putar seperti ini. Ini tahun 2020. Kita coba lihat tahun-tahun sebelumnya. Saya mencoba untuk menggesernya 4 tahun yang lalu, 2016. Ini perubahannya juga memang sudah nyata terjadi. Saya mencoba untuk menggeser 10 tahun yang lalu. Nah, daerah sini yang tahun 2020 sudah menjadi lahan perkebunan. 10 tahun yang lalu masih hijau. Pun di daerah gunung sini. Lahannya belum ada. Kalau saya geser kembali, biar kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini. Lahan perkebunan sudah ada. Sudah sampai di puncak sana. Sementara 10 tahun yang lalu, ini masih hijau. Saya coba geser tahun 2000. Mudah-mudahan ada rekamannya. Nah, tahun 2000 ini masih hijau semua. Jadi bagaimana dalam 20 tahun terakhir, kemudian daerah ini berubah, terkonversi, menjadi lahan perkebunan. Warga yang kami wawancarai mengaku mereka datang tahun 81-82, merupakan bagian dari program transmigrasi pemerintah. Sehingga nama-nama warga di sana, termasuk desanya, desa Sukamakur, Sido Dadi, adalah merupakan nama-nama dari Jawa. Tahun 84, waktu 2 tahun setelah mereka datang, waktu warga bermukim di desa Pangkusan dan lain-lain, ini arealnya masih sangat hijau. Sekarang tahun 2020. Nah, itu sekedar untuk memperlihatkan kecurigaan kami, bahwa bencana yang terjadi di Sangkuk, di Bolmur, maupun di Bolmur, tidak semata-mata merupakan bencana alam, tetapi ada bencana lingkungan. Kalau kita melihat, ini jalan Transilawesi yang kami ladui cukup banyak titik yang tertimbun, bahkan pada sehari setelah bencana, akses jalur Jalan Transilawesi itu tidak bisa dilalui. Nah, kalau kita perhatikan, gunung-gunung di sepanjang jalan Sulawesi itu sudah terkonversi menjadi lahan-lahan perkebunan, sampai di puncak-puncaknya. Di daerah domisil, dan lain-lain, ini sangkuk. Ini sepanjang lahannya. Nah, ini memang lahan pertanian yang ada di daerah Bolmur. Tim selusur akan mencoba untuk mengelamurasi data yang kami dapat. Tentu kami tidak hanya bergantung pada analisis memelihat peta tutupan, kami juga harus mendapatkan peta resmi dari stakeholder, dari pemerintah daerah, maupun dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Kami ingin melihat perubahan ketutupan lahan dan kenapa daya daerah yang sekarang parah, kenapa mengalami bencana ini. Itu dulu. Tunggu saja hasil yang belum ditutupnya di Sino Soko. Sino Soko.